Bupati Fasir Dr. Fahmi Fadli secara simbolis menerima bantuan dana alokasi khusus atau dak fisik dan non-fisik sub bidang KB yang diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo sebesar Rp4.459.880.000. Bantuan itu diserahkan Pendarapat Kerja Daerah atau Rakerda, Program Bangga Kencana dan Sosialisasi Akhir Nasional, Percepatan Penurunan Stunting di Kaltim. Fahmi mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk penurunan stunting di Kabupaten Fasir, yaitu dengan mengalokasikan dana untuk operasional tim pendamping keluarga atau TPK yang melakukan survei ke sejumlah desa terdiri dari bidang, tim penggerak PKK dan petugas KB. Ya itu untuk tim pendamping keluarga yang mana nanti terdiri dari beberapa unsur, sehingga yang dana DAK yang diberikan tadi akan dibagikan ke tim pendamping keluarga, sebuahnya tiga orang yang akan melakukan survei ke desa-desa terhadap keluarga-keluarga yang baru menikah dan juga ibu-ibu hamil, serta calon pengantin. Kami harapkan mereka akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada para ibu dan balita dalam hal pemeriksaan kesehatan ibu dan kesehatan balita, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dan lain sebagainya. Di samping itu, dana tersebut juga dipergunakan untuk pengadaan fasilitas program KB, undang obat, alat kontrasepsi, UD kit dan implant kit. Untuk diketahui, hal senada juga telah dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Pasir, yang dinahkodai Sinta Pamifadli salah satunya, dengan program pemberian satu anak satu butir telur setiap hari dari usia enam bulan. Terutama di 20 lokus prioritas di Pasir, dan pemerintah Kabupaten Pasir juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di 139 desa dan lima kelurahan di Kabupaten Pasir. Rakernah dengan tema peningkatan komitmen sinergitas dan kolaborasi percepatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur itu dibuka Gubernur Kalimantan Timur, Isranur. Dihadiri Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Wali Kota, Bupati Sekalimantan Timur, Forkopimda Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Sekalimantan Timur, dan Ketua TPPKK Sekalimantan Timur, Media Center Diskomimbo Pasir, Muartakan. Terima kasih telah menonton!